Ini sequel-nya, kita kasih tantangan atau adegan-adegan yang belum muncul di dua seri sebelumnya. Misalnya seperti kejar-kejaran mobil, itu kita garap sangat serius. Total ada sekitar 10 mobil sedan mewah. Adegan ini sangat sulit dan ini sangat bahaya, resikonya adalah nyawa. Jadi kita dapat tim Bruce Law dari Hong Kong. Kita buatkan bergabungan untuk 110Ah. Kita buatkanungan baga ya, buatkan untuk penggabungan buat penggabung. Kita buat penggabungan yang baru saja di keterdiri itu. Kita buat penggabungan tersebut dalam keterdiri. Kita buat penggabungan warna, saat peterdiri, lebih selesai di keterdiri. Semua adegan, alhamdulillah saya lakuin sendiri. Fighting dalam mobil, tabrak-tabrak mobil yang lebih agresif. Latihan dari saya lompat mobil ke mobil lain, itu langsung di-set. Tapi sebelum kita take, dilihat dulu jaraknya seperti apa, speednya seperti apa, itu sudah diperhitungkan oleh tim Bruslao. We're moving along at 60 miles an hour with the car. We're keeping the camera feeling very hand-held. We have a camera pass, so the camera's in one car and we're passing it physically to another car, traveling at 50. So two operators but one camera, and we'd start the movement and pass to the other operator. Those kind of give me the most kick because they're really simple tricks but they just work really well. The camera's always moving but it's realistic movement. Kita tahu jalan utama di Jakarta siang hari, work days, hari kerja, dan jalannya harus minimal 3 lane, 3 jalur, 4 jalur. Ada Kemayoran, Senayan, kemudian kita juga tutup di SCBD, kemudian ada di Blok M, ini tantangan yang lain lagi. Karena persis di depan terminal bis Blok M, aktivitasnya setiap hari ribuan orang naik turun bis, ratusan bis keluar masuk. Itu harus kita tutup dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Sangat sulit. Ya itu film, bagaimana tantangan memberikan ke penonton hal yang tidak mungkin tapi bisa kita lakukan. Itu bisa bikin surprise buat penonton. Terima kasih telah menonton.